Lagi ada di Madinah, di depan gue udah ada salah satu masjid tertua di dunia Bagus nih buat di foto, langsung aja gue jepret Gokil hasil jepretan aplikasi Gcam BSG 8.1 Konfix Mekpah ini di luar nalar Jernih, terang, gak ada noise, bebas burik Langit jadi agak kebiruan, warna objek sekitar terlihat hidup Buat kalian yang kamera Androidnya yang masih burik Dan biasa aja, wajib banget cobain Gcam BSG 8.1 konfix terbaru ini So, update lagi nih temen-temen Udah saatnya update konfix terbaru lagi untuk Gcam BSG 8.1 Kebetulan konfix ini gue buat ketika mau pergi perjalanan ke Tanah Suci Namanya konfix Mekah Ada dua file nanti, yaitu YUV dan JPEG Tentunya support untuk video ya, make Hasilnya jadi lebih stabil Gak ada guncangan sama sekali Cocok buat kalian yang suka buat video sinematik Dan tanpa lama-lama, langsung aja kita cabut Ke harap, make Oke, sekarang gue udah ada di depan Kaabah Selesai tawaf, lanjut ngonten foto-foto Tanpa lama-lama, kita langsung aja jepret Oke, ini dia hasilnya Tajem, bebas noise, warnanya lebih hidup ya, make Dengan Gcam BSG 8.1 konfix Mekah ini Disini gue juga udah coba bandingin hasil jepretan kamera bawaan HP gue Dengan kamera aplikasi Gcam BSG 8.1 Ciri khas dari konfix Mekah ini, kalau kalian lihat Warnanya lebih hidup ya, agak overshadow rate Tapi masih enak dilihat Oke, sekarang kita foto siang AWB tidak aktif Untuk settingannya Lanjut, kita jepret Oke, kayak gini, make Untuk hasil jepretan di siang hari Untuk hasilnya lumayan bagus Tapi kalau gue sendiri, lebih merekomendasikan kalian Foto pakai Gcam ini untuk keadaan low light Ataupun untuk keadaan kurang cahaya aja, teman-teman Seperti foto di malam hari Lanjut, disini gue juga coba Gcam BSG 8.1 Buat foto waktu subuh nih, teman-teman Ataupun jam 5 pagi Karena karakter dari konfix Mekah ini bisa bikin warna hidup Dan kebetulan, langit di kota Mekah dan Madinah ini lagi bagus juga Ketika gue foto masjid disini, seperti yang terlihat Gradasi warna langit biru ke kuning Tanda motorbit yang matahari Jadi enak banget dilihat Untuk foto detail kendaraan dan lain-lainnya ke jalanan sekitar Juga enak banget dilihat ya Hasilnya detail parah Tajam jernih minim noise Oh iya, tentunya Gcam BSG 8.1 konfix Mekah ini Support juga kamera wide 0.5 Dengan hasil yang jelas lebih mantul juga Nah disini buat kalian yang tertarik pengen pasang Gcam BSG 8.1 Konfix Mekah ini Buat kalian pengen download file dan aplikasinya Link download aplikasinya udah gue taruh di bawah deskripsi video ini Jadi nanti di bawah deskripsi itu ada file APK Gcam BSG 8.1 nya Dan ada juga AP dan ada juga file untuk konfix Mekahnya teman-teman Tapi sebelum kita menerapkan konfixnya disini Buat kalian pengen tau HPnya support atau enggak Dengan aplikasi Gcam BSG 8.1 Kalian bisa install aplikasi kamera 2AP ProB Untuk mengeceknya teman-teman Nah nanti disini kalian fokus aja pada bagian hardware support level Setelah install kamera 2AP Disini buat kalian pengen tau HP kalian support Gcam atau enggak Itu yang tercentang device kalian harus level 3 atau enggak Full teman-teman Antara salah satu itu yang harus tercentang Biar tau HP kalian support atau enggak Kalau ternyata HP kalian yang tercentang Itu adalah limited, external, legacy, ataupun unknown Itu artinya device kalian tidak support Gcam Apabila yang tercentang salah satu ini Kebetulan HP gue support yang level 3 yang tercentang Jadi support Gcam Melanjut aja kalian install aplikasi Gcam-nya Dan jika kalian sudah install aplikasi Gcam BSG 8.1 ini Karena gue sudah install Kalian download juga konfixnya Yaitu meka konfix by bangga tech.id ya teman-teman Dan file konfixnya itu berbentuk .zip Kalian harus ekstrak terlebih dahulu Dan untuk ekstraknya bakal ada password Untuk passwordnya kayak masukkan aja itu oke Huruf kecil semua Dan jika sudah Ini dia konfixnya teman-teman ya Untuk konfixnya ada dua JPG maupun YUV Kalian buka aja terlebih dahulu Aplikasi Gcam yang sudah kalian install nanti Berikan semua izin aksesnya Dan jika sudah masuk ke aplikasi Gcam seperti ini Kalian bisa pilih aja Tanda panah di bagian tengah ini teman-teman Bagian atas Bisa pergi ke setting Buat file konfixnya terlebih dahulu Di sini kalian klik konfix Kalian klik aja konfix pada bagian setting ini Pilih save teman-teman Nah disini kalian tinggal ketikan aja Bebas ya terserah kalian Ketik aja bebas Nah kalau kalian buat konfix seperti ini nanti Di hp kalian bakal ada folder untuk menerap konfix Foldernya itu ada di file download Namanya mgc8.1 Dan jika sudah terbuat file konfix tersebut Kalian tinggal pindahkan aja konfix yang sudah kalian download ini Kalian pindahkan ataupun kalian salin copy Ke penyimpanan internal Di penyimpanan internal cari folder download teman-teman Nah di folder download ini Cari namanya itu adalah mgc8.1.1 Konfix teman-teman Kalian paste aja disini ya teman-teman Oke nanti konfixnya secara otomatis bakal ada disini Jika sudah dipaste konfixnya Ataupun ditaruh Kalian tinggal buka lagi aplikasi gcam Untuk menerapkan pasang konfixnya Kalian tinggal tap aja 2 kali Di antara tombol shutter warna hitam itu Kalian tap 2 kali disitu Dan pilih konfixnya yup ataupun jpg Terserah kalian supportnya device kalian yang mana Kalau gue supportnya itu yang yuv teman-teman Karena dilihat dari kamera 2 api probi tadi Kalau level 3 itu berarti bisa pilih yuv Kalau yang full bisa pilih jpg teman-teman Oke karena gue tercintang level 3 Jadi gue pilih yang yuv Dan jika sudah kalian tinggal terapkan aja Ataupun hunting foto teman-teman ya Dengan aplikasi gcam basket 8.1 Konfix Madinah atau konfix Mekah ini Oke jadi gue rasa sekirin bebasan serta review Aplikasi google camera gcam basket 8.1 Konfix Mekah Like aja jika kalian suka Dislike aja jika kalian tidak suka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax